Apa ini semua pantas disebut sebagai pekerjaan? Menurutku ini semua gak masuk akal. Emak menggantungkan hidupnya dengan mencari binatang seperti ini. Hari ini, hari pertama ku tinggal di rumah Mak Juju di kampung Ciawi Gede, desa Pasirudi, kecamatan Cimau, Kabupaten Bandung. Aku Claudia Silvinia, meninggalkan segala rutinitas di Jakarta dan ingin mendapatkan pelajaran hidup di tempat yang jauh dari hingar-hingar kota. Nyari Haremis adalah pekerjaan sehari-hari wanita berumur 65 tahun ini. Aku sendiri belum bener-bener tahu apa itu Haremis. Aku kira ini semua yang gede. Kecil banget tempatnya. Ini sih bukan kali, tapi lebih mirip selokan. Kayak gini. Ini bentuknya emang kecil kayak gini, Mak. Sampar sama kayak batu ya. Jadi gak kelihatan. Jadi, Haremisnya tuh bentuknya kecil-kecil kayak gini. Bentuknya warna hitam. Jadi, hampir gak bisa dibedain mana batu, mana rukis. Jadi, rada-rada susah gitu nyarinya. Ternyata bentuk Haremis mirip kerang, tapi lebih kecil. Nyarinya susah setengah hati. Karena hampir gak bisa dibedain sama batu. Nyari Haremis harus pelan-pelan geraknya. Kalau kita banyak bergerak, airnya jadi keruh. Ini gimana mau nyarinya, Mak. Airnya burung banget. Airnya burung banget disini. Kayak susu coklat. Jadi susah dibuat nyarinya. Gak kelihatan. Tambah susah deh nyari Haremisnya. Banyak sampah yang ada disini. Bukan dapat Haremis, malah dapat sikat gigi. Ikut emak kerja, aku bener-bener jadi gak habis pikir. Apa ini semua pantas disebut sebagai pekerjaan? Menurutku, ini semua gak masuk akal. Emak menggantungkan hidupnya dengan mencari binatang seperti ini. Nyarinya susah, jumlahnya pun cuma sedikit. Ini kalau masalah nyari Haremis ini dari pagi sampai siang itu udah kakak ada sedih, oh gak? Kalau ada, kakak, cintinok, anak-anak. Oh, gak nanti gitu ya, Mak. Kalau dijual berapa? Dari mencari Haremis ini, paling banyak emak mendapatkan 10 ribu rupiah. Tapi ini jarang banget terjadi. Emak kalau misalnya emak pernah gak seharian gini terus gak dapet Haremis sama siang gitu. Oh, pernah gak dapet. Emak sebagian susah gitu nyari-nyari. Terus jadi kebawahan gitu. Terus kalau gak dapet, udah gak apa-apa. Gak dapet uang juga ya, Mak. Terus makannya gimana pokoknya. Gak makan, gak makan seharian. Bapak juga gitu. Tahap, Mak. Saat bercerita ini, emak gak kuasa menahan rasa sedihnya. Nyari Haremis juga tergantung banget sama cuaca. Kalau musim hujan, Haremis susah sekali didapat. Kalau sudah begitu, artinya emak gak punya penghasilan. Emak gak bisa beli beras. Dan harus menahan lapar. Aku sedih aja gitu sama emak. Ngeliat emak kerja sendiri capek-capek. Dari pagi sampe sore. Sedangkan itu gak gampang sama sekali. Susah minta ampun. Ya mungkin emak gak sanggup kalau kerja kayak gini. Aku pasti bakalan lalu kayak gini. Aku salut sama emak. Aku gak ada yang bantuin. Gak ada yang bantuin sama sekali. Rasanya terenyuh banget dengan kondisi emak. Di jaman kayak gini, masih ada orang kayak emak. Yang buat makan aja, kadang ada, kadang enggak. Padahal emak udah berusaha kerja keras. Abis nyari Haremis, emak ngajak aku untuk langsung memasaknya sebelum nanti dijual. Sekarang aku mau memasak Haremis yang tadi didapat sama emak. Tentang ini apa aja emak. Bumbunya sederhana aja. Cuma bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Semuanya ditumbuk sampe halus. Sedangkan Haremisnya direbus dan nantinya dikupas cangkangnya. Meski sering makan kerang, aku belum pernah memasak sendiri. Apalagi masak Haremis kayak gini. Dulunya emak bekerja sebagai buruh kebun. Tapi seiring bertambahnya usia, gak banyak lagi juragan kebun yang mau memperkerjakan emak. Makanya emak berusaha mendapatkan penghasilan dari apa aja yang masih bisa dikerjakannya. keberadaan aku disini bikin emak kangen sama kedua anaknya. Kata emak, anak-anaknya pamit bekerja Tapi hingga gini tak pernah memberi kabar Apalagi pulang Haramisnya udah mateng Waktunya untuk melepas cangkangnya Buka cangkangnya juga susah nih Ini dibuka dalam keadaan panas Biar masih dalam keadaan terbuka gak keras Jadi gampang buat dikeluarin dari cangkangnya Kalau misalnya udah dingin, takut jadi udah kering Kalau dijual, haramis yang aku cari seharian tadi sama emak Cuma bisa dijual seharga 2.000 rupiah aja Aduh, rasanya gak rela banget Kerja keras aku dan emak cuma dihargai segitu Padahal ini juga belum selesai Haramis-haramisnya harus dimasak dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!